Badan Pangan Nasional mengklaim pasokan beras dalam negeri sedang baik dan dipastikan aman hingga akhir tahun 2024. Meski produksi dalam negeri sedang baik, impor beras masih tetap dilakukan guna memenuhi 3,6 juta ton stok pasokan beras nasional. Kepala Bapak Nas Arief Prasetyo Adi menyatakan data pasokan beras dalam 3 bulan terakhir mencapai 2,5 juta ton. Saat ini stok cadangan beras pemerintah mencapai 1,34 juta ton di perung bulog. Pihaknya juga akan menugaskan bulog untuk mengadaan 600 ribu ton beras. Meski saat ini produksi dalam negeri sedang baik, impor beras masih akan tetap dilakukan untuk memenuhi 3,6 juta ton stok pasokan beras nasional. Presiden juga nantinya akan memberikan bantuan pangan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Stok stok beras sendiri aman gak Pak? Kan Pak Presiden kemarin sudah mulai menggelontorkan beras lagi dan dikatakan sampai Desember. Dari awal disampaikan bahwa 8, 10, 12, jadi bantuan pangan, bukan bantuan sosial, bantuan pangan beras bulan 8, 10, 12. Stok kita kan sekarang 1,34 juta ton. Kita akan terus, saya juga berusaha menugaskan bulog 600 ribu ton untuk pengadaan dalam negeri. Ya karena produksinya lagi baik sekarang, ya 3 bulan terakhir ini itu di atas kebutuhan nasional 2,5 juta ton. Masih ada yang memang harus disiapkan. Jumlahnya berapa? Kan 3,6 kuota ya Pak? Yang terakhir itu yang belum kan sekitar 900 ribuan ya, sekitar 900 ribu ton yang masih belum di eksekusi. Tapi sampai akhir tahun 3,6 juta itu full Pak, bakal dipakai Pak buat iPhone? Bapak Nas juga menegaskan masih ada kuota 900 ribu ton yang masih akan di eksekusi seluruhnya sampai akhir tahun 2024 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Julhipi, Damar Wicaksono, INews, melaporkan.